Terima kasih telah menonton! Nih, udah ditaruh. Coba tau pas lagi baca tarot ada pergerakan biar bisa keliatan. Gue pada akhirnya harus baca ghost tarot karena... Iya satu-satu deh. Nah kan, feeling gue bener. Ada satu kartu yang pada saat gue mau shuffling ternyata udah keluar semuanya dulu. Kartu-kartunya udah ada jawaban, udah ada yang komunikasi. Kita bisa ngeliat anak tangga. Ini adalah salah satu simboliknya anak tangga di sini. Yang tempat di sini adalah tempat yang sebenarnya terbuang. Tempat terbuang dari makhluk astral yang tinggal di daerah sini. Terbuang dalam arti mereka selain ada yang mengganggu, ada yang tidak memiliki kelebihan atau kasta yang lebih tinggi. Oleh karena itu ada pocong yang lemah di sana di pojokan tapi dia sebenarnya... Eh eh maju jitak nih. Tadi ada sedikit pergerakan. Jadi ada pocong yang sebenarnya baik tapi gak dianggap di sini oleh makhluk astral lainnya. Gak tahu kenapa. Kemudian sosok wanita yang gak mau berbicara dan mukanya gak tahu rusak atau tidak karena setengahnya ditutupin pohon pisang. Saya gak tahu itu apa. Tapi ini ada satu kartu yang bukan dari sini. Kartu wanita. Cantik banget. Kartu wanita satu tapi bukan dari sini. Dari arah sana. Kok... Ketika gue ngelakuin remote viewing dalam arti membaca, merasakan, melihat sesuatu di tempat lain meskipun gue ada di sini. Ini sumbernya dari tempatnya Risa. Kayaknya saya butuh citra deh. Saya butuh citra. Apa feeling gue gak enak banget kartunya tapi bukan dari sini. Dari tempatnya Risa. Tolong citra dipanggirikan. Tolong. Tolong citra dipanggirikan. Tolong citra dipanggirikan. Tuh kan, bener kan. Udah udah gak sampai. Eh, eh. Kita mau coba masuk ke beberapa ruangan yang lain. Karena ini masih ada beberapa ruangan yang lain ya. Siapa tahu kita mendapatkan informasi lebih banyak atau kita mendapatkan sosok-sosok yang lain di sini. Karena dari vibrasinya kencang dan memang confirm suka mengganggu di sini. Karena ini ruangannya banyak banget dan ini memanjang. Aku coba untuk masuk ke ruangan yang lain. Pengen gali lebih jauh lagi. Ada apa aja sih sebetulnya di sini. Karena waktu sore aku udah ngerasa banget sebetulnya gak cuman satu atau dua tapi banyak di sini. Ini gamenya mana? Oke. Oke. Kita siap buat penelusuran lagi. Saya mau... Kayaknya saya mau coba kesini deh. Toto pada saat mau jalan langsung tek! Yang aku lihat itu semuanya kabut. Kabut. Gak jelas. Ada apaan gak jelas. Itu semuanya putih semuanya. Ini tadi tepat di depan saya. Yang saya lihat itu... Ini kabut. Kabut semua. Dan ternyata di Handicam tadi juga sempat ngeblur. Ngeblur gak kelihatan apa-apa. Tapi kemudian terang lagi ya. Bisa fokus lagi. Baru kali ini aku nemuin di sini. Biasanya yang seperti itu kamera bisa ngeblur kayak gitu. Itu karena ada sosok yang memang berdiri di depan. Penelusuran malam hari ini. Kayaknya udah cukup. Saya udah banyak dapat surprise di sini. Saya dapat informasi yang menarik juga di sini. Sekarang waktunya untuk saya cari tempat yang bisa saya duduk. Dan saya juga mau ketemu sama Risa sama Citra. Kita lihat mereka dapat pengalaman seru atau enggak. Oke. Chris! Chris! Aduh gak kuat. Hah? Kenapa? Siapa? Citra akhirnya datang. Dan... Dan saya kembali masuk. Dan pada saat itu juga saya ngelihat. Citra juga mungkin melihat apa yang saya lihat. Dan dia terlihat lebih berani dan lebih emosi gitu. Karena pengen penasaran juga kan itu apa. Kenapa? 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 Tadi gue di sana. Ghost tarot gue. Ada. Belum sempat saya lihat sosoknya seperti apa. Saya sudah ketakutan. Oke, oke. Cukup, cukup, cukup. Dan seluruh badan saya terasa sakit lagi. Sangat sakit. Tapi berarti ada sosok perempuan? Ada. Wajahnya masih ingat kayak apa? Belanda. Bajunya putih. Tapi kusam. Eh putih. Baju putih? Iya. Berarti sama kayak yang kartu. Gue keluar. Nih. Nih. Tapi di kartu itu banyak akar di sekitarnya. Jadi yang dia kayak terperangkap di sini. Dan ternyata memang bener ada hubungannya sama Risa. Mungkin gue gak akan lama-lama di sini juga sama Risa. Tapi kayaknya gue pengen tau sebenernya ada apa sih di rumah ini. Ada banyak sosok sih di sini. Banyak. 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 Dan gak hanya bentukannya. Ada seperti binatang juga. Dan ini sosok perempuan ini sebenernya dia seperti di. Dijadikan permaisuri. Karena dia cantik. Dan di sini. Maaf energinya negatif semua. Dia seperti cahaya. Tapi sebenernya dia menderita di sini. Tapi dulunya sebenernya manusia. Tapi. Mungkin nanti Risa bisa lebih detail ceritanya gimana. Kayaknya kita gak bisa lama-lama di sini. Dari tadi saya dipandangin dari arah belakang. Dan. Energinya bikin saya agak emosi. Iya. Gila di dalam. Energinya. Ini berarti bener. Bapak. Kenjaga. Pak Samsu. Itu kan sempat bilang ada beberapa sosok yang. Sosok yang besar. Iya. Dan perempuan. Yang kita temuin. Dan ternyata beberapa sosok lain. Dan masih banyak. Dan masih banyak. Kayaknya kita cari. Gila. Penelusuran kita malam ini. Ih. Dan harus. Iya. Gue sampai harus nyusul Risa. Karena. Ketika gue baca ghost tarot itu. Gue belum sempat shuffling. Baru mau megang kartu itu. Belum. Selesai itu. Kartu udah keluar tiga. Kebaca semua. Di lokasi sana. Tempat gue adalah lokasi yang tersisihkan. Dimana. Kastanya mereka yang memang. Ya gak dianggep. Tapi emang ada yang ganggu juga. Itu dia. Terusnya ada satu kartu. Yang mengarah ke Risa. Dan gak lama kemudian. Risa memang anggil gue. Oh tadi nyusulin Risa. Iya. Dan itu sosok perempuan. Yang. Seperti terkekang. Gak bisa kemana-mana. Karena ada satu sosok besar. Yang. Tadi gila. Cita lo lihat sendiri kan. Yang menahan. Dan. Ya mencederai sih ya. Iya. Itu. Bengis banget sih. Itu. Lumayan kenceng. Vibrasinya ya. Kayaknya memang yang sosok perempuan itu. Kayak mau minta tolong Risa gitu. Makanya pegangan sama Risa. Jadi kayak digelendutin gitu. Iya. Terus kasusnya sama. Lo kenapa? Karena gue tadi juga di. Bukan digelendutin. Ada apa bahasanya. Digemplokin gitu. Jadi kayak ditegrep gitu loh. Dari belakang. Karena waktu gue masuk yang di lorong. Yang dapur itu kan dia panjang tuh. Ada salah satu ruangan tuh. Jadi si kuntinya tuh di atas. Di atas di langit-langit gitu. Gue mau coba interaksi. Pada saat gue lengah. Jadi. Dia langsung gemplok di punggung gue begini. Dan gak mau lepas. Gue sampai jatuh. Nih lihat. Oh. 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 Sementara disana tuh kan licin. Dan. Karena atapnya udah bolong-bolong gitu kan. Pasti ada air hujan apa-apa. Balanya tuh licin banget. Gak bisa bergerak. Gak bisa ngomong apa segala macem. Wah luar biasa nih. Bukanya tempat ini. Ya berarti. Bener ya. Ada korelasinya. Antara. Yang Bapak Narasumber ceritain. Sama yang kita alamin malam ini. Tapi kesimpulannya. Lokasi ini. Totally. Haunted. Angkat. Ya. Udah. Risa. Gue. El. Mengalami hal yang ekstrim. Berbeda-beda porsinya. Tapi bener-bener. Padat banget malam ini. Gue puas. Gue malam ini puas dengan episode ini. Tapi memang harus pergi dari sini. Udah. Makin mendekati. Ya, ya, ya. Yuk. Yuk. Langsung aja yuk.